Tentara Israel terus mengalami kerugian sejak dimulainya serangan darat ke wilayah Lebanon pada 10 Januari 2024 Ratusan IDF terbunuh sementara peluhan kendaraan militernya hancur Dikutip dari Al-Mayaden lebih dari 130 tentara Israel dan perwira Israel yang terbunuh Sementara 1.250 tentara lainnya mengalami luka-luka Sebanyak 59 tank Merkava, 11 bulldozer militer, dan 2 kendaraan Hammer hancur Lalu ada 2 kendaraan api sebaja dan 2 pengangkut pasukan juga dilaporkan hancur Lebih lanjut, Hispulam mampu menembak jatuh 6 drone Hormuz 450, 2 drone Hormuz 900, dan 1 quadcopter Nah, hitungan ini tak termasuk kerugian musuh Israel di panggalang, lokasi, barang militer, permukiman, dan kota-kota yang diduduki Sementara saat ini Israel telah menyetujui genjatan senjata di Lebanon Menteri Luar Negeri Iran Abbas Arakshi Torud memberikan respon Menurutnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyetujui genjatan senjata ini Karena rezimnya menderita kerugian besar di Lebanon Selatan Menurutnya, Israel telah memeras sekutunya Amerika Serikat yang memberikan bantuan militer untuk mendanai perannya Namun, Amerika terus memaksa Netanyahu untuk mengakhiri serangannya di Lebanon Selatan karena jumlah korban jiwa yang meninggal Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia